Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, Annalise Gaming disini, di video Waltruoku, yaitu video Waltru Splinter Cell Chaos Theory di bagian ke-6. Tapi sebelum mulai, kalian bisa like video ini jika kalian melihatnya, lalu jangan lupa share kepada mereka dan subscribe jika kalian melihat video seperti ini lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar yaitu link ke copy dan traktir untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Dan tanpa menulis lagi, mari kita mulai video Waltruenya. Bersama kami untuk berjalan di sini di New York. Kami berpikirkan ke tempat yang dihormati kita yang mencoba untuk mencoba 4th Juli. Kita sekarang kembali ke Jelah Sea, di mana sajurusnya di USS Clarence E. Walsh berjumpa. Kita ada seaman Anthony Palmyra dari Brooklyn, New York. Berjumpa seaman Palmyra, bagaimana kalian akan berjumpa di Independence Day? Well, the captain akan ada banyak barbeque di depan. Dan ini kita akan ada percayaan kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seaman Palmyra, bolehkah kamu beritahu apa yang berlaku di sini? Set tight, Sam, atau saya akan datang kembali. It's the Koreans, Mr. President. Saya ingin mengualkan kita percayaan percayaan dengan percayaan. Jika itu Korea, ada 200,000 orang yang datang kembali di DMZ sekarang. Mungkin itu adalah kecayaan, mungkin itu adalah kecayaan, sebuah penasaran yang terlaluan yang terjadi. Itu tidak mungkin. The Koreans tidak bisa menemukan Walsh, tidak sepulsi melihatnya di radar, dan menemukan itu dengan 30 tahun-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. The Walsh's EW suite is built on colonel's first identified by two of the world's leading computational theorists. One of them was found dead in Peru last week. I'm about to pick up the other one. Ladies and gentlemen, I'm not sure what we've just witnessed here, but I'm afraid something terrible is happening. Amazing what they show on TV these days, huh, Sam? World's gone crazy. I guess you're in the right business then, Doug. What are you doing here? I'm looking for a guy named Mylon Neddich. Heard he works for you. Lots of people work for me. Haven't you heard? First security company to make the Fortune 500. If you're looking for a job... I'm not. Is that so? If you keep doing what you're doing, you'll just end up another unknown soldier. I'm not in it for the fame. Your buddy Neddich is dirty. Cut him loose. Unlike other employers, I don't cut people loose. If you've got evidence against one of my guys, I'll help you bring him in. But I'm not going to send a man up the river because you say so. Fair enough. Just stay out of my way. Thanks for the advice. In case you change your mind. Fisher, if I can't throw the Joy Chiefs a bone, we'll be at war in the next 24. I need you to bring in Zerkese for questioning. Mylon Neddich has moved him to Hokkaido for protection. I have no idea if Shetland is aware or involved, but I'd like to find out. However, it turns out, don't let your personal concerns get in the way. In my opinion, there are too many coincidences here. Zerkese is the only living person who could have orchestrated the sinking of the Walsh. Even if the Koreans did launch the missile, it would almost certainly have required Zerkese's help to actually hit the ship. And this business with Displace. I know you don't want to hear it, but I think Shetland's dirty. The kidnapping of Morgan Holt, the protection of Zerkese, relocating him after the blackout, it stinks. Looks like Displace ranted out the entire retreat. It's low-tech and quiet. Don't expect servers and security. Expect aware guards, in tune with the environment. You're going to need to rely on more traditional methods, up close and personal. Japanese ISDF conducts low-level monitoring of the activities of anyone employed by a PMC for as long as they are in the country. We discovered yesterday that Displace has rented this retreat, and a number of our agents planted microphones in the location. Unfortunately, we were not adequately prepared for the increased importance of the location. The microphones are detectable using standard tools. Needless to say, it would be best if this place did not find them. Right, gitu semua briefingnya. Mari pilih loadout. Seperti biasa, kita akan fokus untuk stealth. Baiklah, kita sudah berada di Hokkaido. Miss kita adalah menangkap Zerkese dan membunuh Mylan Nedditch. Mylan Nedditch memimpin group atau kelompok dari this place. Dan kita harus membunuhnya ketika kita mendapatkan kesempatan. Hmm, map ini berbeda dibanding map sebelumnya. Di map sebelumnya, ada kamera dan juga server. Di sini tidak ada. Di sini, lingkungannya lebih alami. Lebih tradisional. Oke, disudah melihat cara lain. Oh ya, aku harus hati-hati dengan lantai ini. Lantai ini akan membunyikan suara. Ya, ini lantai anti-ninja. taruh dulu ya. Dia berbalik. Tunggu menjauh dulu. Oke, dia sudah pergi. Sekarang saatnya. Hold up. Oke, dari sini. Coba, bukan. Nope. Oke, ada ventilasi di situ. Kita bisa lewat situ. Oke, keluar dari depan. Oke, sebelum terus, aku harus mengambil mikrofon tersembunyi. Jadi, ISDF, sekutu Jepang, menyembunyikan mikrofon di sini untuk mengawasi displace. Sekarang, mereka sedang mencari mikrofon itu, si displace. Dan, kita, jangan sampai membiarkan displace ini menemukan mikrofon tersembunyi itu. Oke, kuras satu-satu. Lima lagi ya. Berarti, totalnya ada enam. lalu. Lalu, lalu, ... Hmm, gak ada disitu Oke cepet-cepet Soalnya akan ada yang muncul Gue gak liat sih dari thermal Alright, alright Stand by disini Ter-ter-ter Aku kok dengar step Yah, dari yang dalam Itu bayangannya Oke, coba ya Perlahan Hmm, jadi Masih ada staff disini ya Displace biarkan para staff ini Tetap disini Untuk mengurus tempat ini Para staff ini adalah Civilian atau Warga tak bersalah Jadi Aku jangan sampai Membuat mereka terbunuh Atau membunuh mereka Well Itu artinya aku harus hati-hati sih Dan hati-hati atau diam-diam Adalah kalianku Jadi Aku yakin bisa aja nih Oke Mikrofonnya disitu ya Dua penjaga ini saya berbicara Mereka Membicarakan mengenai Mikrofon Oke Sekarang kesempatanku Baik Ini tetap kali Soalnya dalam sini Ternang loh Takut ada yang liat Oke, kita bisa Lewat ventilasi ini Men Ventilasi ini Benar-benar Berfungsi dengan baiklah Dalam diam-diam Atau Memotong jalan Jadi kataku Buka mata kalian baik-baik Perhatikan Apakah ada ventilasi itu ya Kalau ada Lebih baik kalian gunakan Soalnya itu Bakal bagus Untuk memotong jalan Dan diam-diam Soalnya tidak menarik perhatian Dan kalian Tidak perlu Repot-repot Untuk pergi ke Area yang dijaga dengan ketat Oke Yang berbaju merah itu Ini adalah staff Hmm Lihatannya sedang latihan ya Hmm Dia pergi ke Depan dan belakang sih Yaitu di Posisinya Bahaya lah Aku harus pergi ke Halaman sih Jadi orang itu Aku harus Sepada Dengan Biar lebih aman sih Dan lebih cepat juga Aku mendengar suara Berarti Mylan ada disitu ya Oke Ntar dulu ya Aku mau eksplor sedikit Yup Mikrofon tersembunyi ya Ada disini Oke Oke Jadi kata Grimm Sudah setengahnya Berarti tiga lagi Ini kenapa Dibukanya nih Tutup Tutup Ya Tidak Tidak Well Aku tidak pasti Kita bisa lakukan itu Ya Tapi kalau dia bilang Itu benar Sudah Afrika Tidak 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 Baik Mari kita masuk Lewat ventilasi tentunya Dan mungkin aku lewat Untuk depan Doc Mereka berbicara bahwa Doc atau Shetland Sedang kemari Hah Mereka membicarakan Kantor displaced Yang diserang Well Mereka membicarakan Misi sebelumnya sih Penyusupan yang aku lakukan Oke Aku rasa mereka Mulai mencari sekarang Dan ini Dan Nendich Sendirian dia Tidak ada yang satu Yang kemari Berarti aku jangan Bergerak dulu Yap Satu orang itu Dia ngelit ke belakang lagi Yah Makanya Aku tunggu dia Pergi Jauh Bakal Gak Pasin itu pintu lid ke belakang lagi Oh Tidak 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 Ok Tidak 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 Oke Aku harus membunuh orang ini Done Itu Nendich keluar dari gambar Tapi kami mempunyai Komplikasi Hmm, begitu ya. Berarti benar. Jadi, Shetland sedang kemarin ya dengan helikopter untuk bertemu dengan Zerkezi. Aku harus pergi ke tempat pertemuan itu. Dan ceritahu apa yang mereka bicarakan. Berasa aman sih. Hmm. Tuh kan. Berarti benar aku untuk waspada. Soalnya yang satu ini akan kembali. Dia akan ke sini. Lihat. Oke, dia masuk ke ruangan situ. Lihat. Lihat. Dan juga aku harus hati-hati di sini. Jadi, para penjaganya sudah mencar. Mereka harusnya sekitar sini. Jadi, dia menyelidiki peruangan Nedditch ya. Well, well, well. Well, aku harus membunyikan mayatnya sih. Dan aku tetap punya pilihan selain menembak lampu itu. Oh, baguslah. Dia menyerah. Jadi, kita perlu khawatir. Sudah. Oke. Bentar, bentar. Kayaknya mending lewat atas dah. Menggunakan pipa ini. Soalnya kalau lewat bawah itu terang. Berbahaya. Dan ada baik. Di atas lebih aman. Soalnya ada kegelapan. Dan sempit juga sih. Hmm. Di ruangan sebelah itu. Aku mendengar suara. Suara televisi. Jadi, ada yang sedang menonton televisi ya. Well, kenapa itu penting? Soalnya televisi itu menciptakan suara. Suara ambient. Yang harusnya akan menutupi suara langkah kakiku. Well, Liz sudah sibuk menonton. Tidak perlu diganggu. Well, jujur. Aku lebih senang ketika Ruangannya ada suara ambient dibanding sunyi. Gak enak kalau sunyi itu. Aku harus hati-hati atau Mindful dengan suara yang aku buat. Oke, disini. Taruh ya. Tuh kan. Jangan dulu, jangan dulu. Nah, coba. Tutup. Saya nanti bakal curi kepenjaganya kalau terbuka. Ya, itu salah satu detail dari game ini. Jadi, ketika kau membuka pintu, kau harus menutupi kembali atau musuhnya akan curiga. Oke, di bawah sini. Di bawah sini harusnya lokasi mikrofon tersembunyi. Kalau aku sudah mengambilnya, maka aku sudah menyelesaikan mengisi sampingannya. Oke, ini dia. Itu adalah mikrofon terakhir, Fischer. Otomo akan beradaan gembira. Otomo tidak kelihatan seperti sebuah gembira. Ah, hanya dengan samurai Zan Shin. Dia sangat baik dalam person. Hmm, saya dengar orang-orang yang berkata sama dengan Lambert. Apa yang itu maksudnya? Lambert bagus. Berapa dari suara X-Y yang kau berbicara? Juba? Wala lalu lalu. Oke, ini agak complicated. Salahnya harus pergi ke sana. Oke, harusnya Zarkasia ada di sini. Orang ini tahu akan algoritma Mass Colonel. Jika kamu dapatkan inventory-nya, harusnya aku bisa menghentikan perang dunia. Sial. Ini buruk. Jadi Shetland telah membunuh Zarkasia. Agar Zarkasia tidak bocorkan informasi mengenai algoritma Mass Colonel. Hmm, sekarang gimana ini aku menghentikannya? Well, sekarang aku harus mengejar Shetland. Bunuhnya. Sekarang dia adalah targetku. Oh, sial. Udah bergitu. Sayangnya emangnya telurnya. Aku tak bisa mencegahnya. Well, it's what it is. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semua misi utama dan juga misi sampingan. Well, aku tidak dapat menangkap Zarkasia ataupun membunuh Shetland. Emang gitu lernya. Aku tak bisa memang mencegah kematian Zarkasia dan juga menghentikan Shetland. Tapi setidaknya aku sudah membunuh Nedditch. Itu artinya aku sudah selesai di sini. Oh ya, penjaga yang satu ini. Ntar dulu ya. Right. Aku harus tunggu dia berbalik lagi. Right. Dia berbalik. Let's go. Nope, nothing. Cuma kucing. Right. Misi ini complete. Misi selesai. Semua objek itu selesai. Well, yang lain-lain itu scripted memang tidak bisa. Baik. Ke statistik. 100% stealth. Yes, you do. Baiklah semuanya. Aku rasa videonya sudah cukup sampai di sini. Jika kalian menikai video seperti ini, kalian bisa like videonya, share keberingkannya, dan subscribe jika kalian melihat video seperti ini lagi. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik link deskripsi dan komentar yaitu ThinkCoffee dan Teraktir untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Minus Gaming, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.